Wow, remote control yang keren. Aku juga ingin bermain dengannya. Aku duluan. Wow, ini sangat menarik. Aku tidak bisa meletakannya. Aku harus mencoba. Wow, ini keren banget. Kamu benar, Bella. Lihat, betapa cepatnya dia bergerak. Berikan padaku. Aku mau bermain dengan mobil. Nggak mau-meng. Aku melakukannya jauh lebih baik. Maju, mundur, bagus. Ups, sepertinya aku merusak tombolnya. Oh, itu canggung. Aku takut Justin akan marah. Oh, tidak. Sekarang kita pasti akan dimarahi dia. Oh, dia sedang dalam perjalanan. Aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi di sini? Justin, jangan marah. Kami akan berperbaikinya. Oh, itu tidak mungkin. Sekarang sudah terlambat. Kalian harus bertanggung jawab. Sekarang kalian harus dihukum. Aku hampir lupa. Aku harus memborgol kalian. Sekarang lebih baik. Kalian tidak akan merusak apapun dengan mereka. Oh, lepaskan kami. Kamu tidak ingin melakukannya lagi. Oh, di mana kamu membawa kami? Apa itu? Aku takut ruang tertutup. Aku punya fobia. Hei, tenang. Sekarang kita akan bermain sesuatu. Sesuai aturanku. Jadi, kamu perlu memusukkan siapa yang akan mulai. Baiklah, Bella. Sekarang, pilihan sudah dibuat. Anggap dirimu beruntung. Jadi, aku harus memilih tombol. Baiklah, Justin. Aduh, pilih yang mana ya? Tidak, aku tahu. Aku pilih yang biru. Oh, tidak. Merah. Sama seperti rambutku. Bagus sekali, Bella. Pilihan yang berani. Aku ucapkan selamat padamu. Kamu dapat paket besar Cheetos. Aku harap kamu suka pedas. Begitulah adanya. Selamat makan. Wow. Lihat seperti Cheetos. Bagus. Aku suka mereka. Jadi, kamu pasti beruntung. Saatnya untuk makan. Hmm, gimana ini membuatku lelah? Aku sangat lapar. Wow, ini enak banget. Bukan awal yang buruk. Aku mau lagi. Aku butuh lebih banyak Cheetos. Oh, bagaimana aku bisa lupa? Oke, tunggu sebentar. Cheetos adalah makanan terbaik di dunia. Aku siap untuk makan ini setiap hari. Terima kasih, Justin. Perasaan yang aneh. Sepertinya ada api yang ada di dalam diriku. Oh, tidak. Aku akan meledak. Tolong. Seseorang beri aku air. Ya, sepertinya aku terlambat dengan sausnya. Seharusnya diserjukan segera. Tidak sepertinya sekarang akan berguna. Bella, ini akan membantumu. Saus dingin. Pasti akan memadamkan api. Ah, aku merasakan sesuatu. Oh, akhirnya. Ya, terus, Justin. Sangat melegakan. Sepertinya apinya sudah padam. Ya, bagus. Aku bilang itu akan membantu. Bagus. Makasih. Aku jauh lebih baik. Ya, semuanya berakhir dengan baik. Aku mau makan lagi. Mungkin dengan saus. Citos aku meragakan dengan tidak pedas. Wow, ini enak. Semoga aku tidak terbakar lagi. Hmm, ya, ini enak banget. Sayang sekali, Justin tidak menuangkannya dari tadi. Ya, itu saja. Saatnya dengan Bella. Sekarang, Susie. Apa kamu sudah membuat pilihan? Hei, kenapa kamu diam? Jangan marah, Justin. Aku takut. Dan sekarang aku sudah membuat pilihan. Aku pilih tombol kuning. Oh ya, pilihan yang tidak biasa. Kamu membuatku bingung. Ya, aku tidak bisa membantah keputusanmu. Jika kamu mau, maka aku harus memberimu semua telur mentah ini. Oh tidak, jangan, Justin. Aku membeli tombol yang salah. Tolong hentikan. Aduh, sakit. Aku akan terluka. Tenang, itu saja. Wow, aku lihat telurnya pecah dan kamu kotor. Oh, itu menyijikan. Aku harus mandi. Yah, menunggu itu sangat melelahkan. Tunggu sebentar lagi, Justin. Aku hampir selesai. Wow, tombol yang tidak biasa. Aku yakin ada sesuatu yang istimewa di baliknya. Oh, Bella, kamu membuatku bahagia lagi. Tombol Halloween merupakan sesuatu yang istimewa dan sangat menyeramkan. Baiklah, mari kita naikkan tingkat ketakutannya. Setuju? Kostum vampir cocok untukku. Hah? Apa yang terjadi di sana? Dari mana suara-suara aneh ini berasal? Justin, kamu di mana? Ah, vampir! Dia akan meminum darahku. Aku tidak menyangka kamu begitu lemah, Bella. Kejutan baru saja dimulai. Lebih baik kamu tenang karena sesuatu yang menyenangkan menunggumu di depan. Aku membuat sekantung permen yang menakutkan, tapi enak. Aku yakin kamu akan menyukainya. Baiklah, tangkap ini. Sekarang semuanya milikmu. Oh, ada apa di sana? Aku takut melihatnya. Kamu pasti sangat mengesankan. Buka matamu lebar-lebar dan relax. Wow, banyak banget permen. Apa lagi ini? Mata? Oh, dia terlihat mengintimanya. Neda sih. Tapi baunya enak. Oh, aku tahu. Itu pasti permen gami. Ya, aku benar. Sangat lembut dan manis. Ada banyak isian di dalamnya. Untung aku dapat permen. Dan bukan hal buruk. Hmm, aku membuat permen yang tepat. Justin, terima kasih atas sedihnya. Aku tidak sabar untuk melihat apa lagi yang ada di sana. Wow, karamel. Super. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini semua sangat lezat. Aku senang banget. Kamu lihat. Kamu tidak takut apa-apa, kan? Kamu benar. Aku harus lebih keren. Dan lebih berani. Aku ingin tombol yang sama dengan Mela. Aku mau ini juga. Ayo, berikan manisanku. Oh, tidak semudah itu, Susie. Aku punya kejutan lain untukmu. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi tidak ada yang bisa berubah. Kamu telah membuat pilihan. Aku tertarik untuk melihat bagaimana kamu bereaksi. Mari kita mulai dengan slime hijau yang menjijikan. Aku baru saja membuatnya. Iyuh, apalagi ini. Tidak terlihat seperti peruang sama sekali. Iyuh, sungguh kacau. Oke, berhenti. Aku tidak menyukainya. Aku ingin dapat apa yang dimiliki Bela. Ini secara bertahap, Susie. Ngomong-ngomong, bukan itu saja. Kejutan baru saja dimulai. Oke, sekarang mari kita lihat tambahan, laba-laba dan kecewa ke ini. Tidak mungkin ada Halloween tanpa mereka. Ayo, Susie, ambil ini. Oh, ini mimpi buruk. Aku takut serangga, Justin. Berhenti mengodaku. Oke, selesai dengan serangga. Aku punya pilihan lain. Ini dia, gurita bau. Mungkin kamu akan menyukai mereka. Mari kita lihat. Ayo, semangat, Susie. Oh, kapan semuanya akan berakhir? Apa ini untukku? Aku juga tidak suka gurita. Oh, sepertinya kamu sangat pemilih. Apa kamu suka bawang putih? Oh, tapi sejujurnya aku sendiri tidak tahan. Aku harus segera menyinggirkan ini. Oh, dan aku tidak mau bawang putih. Aku bahkan sedikit berkeringat. Oh, bawang putih masuk ke mulutku. Ini sangat pahit. Sekarang nafasku akan bau. Beri aku pasta dan sikat gigi sekarang juga. Oh, maaf tidak kali ini. Sekarang kamu harus mengenal lentera Jack terlebih dahulu. Dia sangat manis, kan? Ayo, Susie. Sini, cepat bangun. Oh, ada apa di sana? Apakah kamu menyiapkan sesuatu untukku? Ah, ini maybe buruk. Ada kepala. Gua pergi sekarang. Oh, apa ini? Bau bawang putih? Oh, aku tidak suka bau ini. Wow, sepertinya aku mengalahkan Justin. Oh, kepala aku. Aku tidak melihat apa-apa. Bawang putih sialan. Semua karena dia. Dia kebetulan ada di kepala aku. Aku harus melepasnya. Hai, Justin. Apakah kamu merindukanku? Dan ini dia aku. Oh, tidak. Berhenti. Kamu bau seperti bawang. Akhirnya dia pergi. Kenapa begitu ada banyak tombol? Aku kesulitan memilih. Mungkin kali ini aku akan klik melayang ini. Warna yang indah. Tidak ada yang terjadi. Aneh. Aku akan mendekannya lagi. Ya, aku dengar. Aku dengar, Susie. Kamu akan mematahkan tombolnya. Cukup. Sepertinya kamu tidak sabar untuk terus bermain. Ya, aku siap melayanimu. Mari kita dinginkan kamu dengan es. Oh, tidak. Tanganku membeku di ember. Ini sangat dingin. Aku harus memanaskannya sedikit. Oh, sialan. Oh, apa itu? Es batu? Ya, benar. Ambil semuanya. Ini sangat dingin. Aku akan membeku. Ya, tapi aku akan tetap hangat akhirnya. Oh, kepala aku. Siapa yang memukulku? Aku melihat burung. Kita harus mengumpulkan pikiran kita. Oh, sepertinya Bella sedang marah. Itu canggung. Aku harap dia cepat pergi. Aku harus naik ke atas untuk pemanasan. Hah, sangat bagus di sini. Tapi kakiku masih dingin. Susie, ini tidak diperbolehkan. Kembali ke tempatmu. Jika tidak, kamu akan dapat hukuman. Aku tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu harus. Aku akan membantumu. Aduh, apa yang terjadi di sana? Sangat kacau. Aku harus menekan tombol dan mengalihkan perhatian Justin. Ya, lakukan apa yang kamu mau. Aku akan pergi ke Bella. Haha, aku menang. Tama. Justin, mendekatlah. Jangan takut. Ya, semuanya baik. Aku melihat kamu menekan tombol, jadi aku harus memberimu kola. Ups, aku melihat kulihat tepat di kepalanya. Ya, leparkan Justin. Aku akan menangkapnya dengan ember. Hebat, aku berhasil. Ayo, pertahankan kerja bagus itu. Yap, itu semuanya. Sepuluh. Ada sepuluh kaleng. Sepuluh segala mana mestinya. Makasih banyak. Aku harap kola akan membantuku pulih. Mari kita lihat ada berapa banyak mereka. Apa yang kamu lakukan, Bella? Untuk memulainya, aku mengatur toples dengan indah. Aneh, hanya ada sembilan. Dan kamu janji ada sepuluh. Mana yang lain? Oke. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan membawanya sekarang. Ya, pergi-pergi. Aku tidak akan membuang waktu dan minum apa yang aku miliki saat ini. Aku harus membuka semua kaleng kola dan menuangkan isinya ke dalam ember. Bayangkan bahwa ini adalah gelas besar. Itu saja. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku hampir selesai. Tidak banyak tombol ini yang setelah sisa. Satu botol lagi. Dan satu lagi. Bagus. Aku berhasil. Embernya penuh. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku yakin rasanya tidak akan mengecewakan. Oh, sepertinya Susie punya es. Akan berguna untukmu. Susie, hai. Hai, Bella. Aku senang melihatmu. Apakah kamu butuh es? Baiklah, aku akan berbagi sekarang. Puh, ember ini sangat berat. Aku sampai tidak bisa mengangkatnya. Lempar es itu ke sini. Baiklah, aku lakukan sekarang. Kamu hanya perlu menjangkau. Ayo, ambil ini. Aku melempar. Bagus. Itu pukulan sempurna. Kamu sangat tajam. Ayo, Susie. Terus lanjutkan. Baiklah, Bella. Aku sangat... Tak handal di sini. Tangkap ini. Aku punya banyak es. Oh, sepertinya sudah habis. Sudah? Oh, baiklah. Sepertinya itu cukup. Kita berhasil, Susie. Saatnya untuk mencoba minumanku. Tapi pertama, aku akan menyeretnya kembali ke dalam kotak. Nah, itu lebih baik. Rencanaku keren banget. Aku harap semuanya tidak sia-sia. Dan kola ini akan sangat luar biasa. Oh, iya. Ini keren. Saat menyegarkan. Aku tidak menyangka bisa minum sebarangnya ini. Itu sangat lezat. Ups. Sepertinya aku berlebihan. Aku memasukkan gas di perutku. Apa yang terjadi? Aku terpental. Tolong. Aku hampir tidak bisa berdiri. Ups. Ups. Maaf, Jasin. Aku tidak... Pemasangan zombie ini lagi lapar. Guys, tunggu. Player sedang dalam perjalanan. Akhirnya, kami sekarat di sini. Astaga. Apa itu zombie? Oh, tidak. Permisi sebentar. Dia pergi lagi. Apa menurutmu dia akan kembali? Maaf, Meganggu. Tapi kami telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Ini spesial dari Koki. Apa itu? Sayang, apakah kamu lihat ini? Menjejikan. Apa itu slime? Jorok. Aku tidak gemeratan mencoba hal baru. Bahkan ini. Apa kamu beneran mau ambil resiko? Ini tidak terlihat bagus. Mungkin rasanya lebih enak dari kelihatannya. Ini tidak seperti darah. Oh, tidak enak. Ini adalah hasil buruk yang pernah aku coba. Beraninya kamu memberi ini pada kami. Ini keterlaluan. Aku tahu manusia punya selera yang buruk. Tapi ini perlebihan. Ah, jangan mendekat. Nah, manusia. Sudah waktunya untuk selek mengenal beberapa hal hidangan lesat. Baiklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat di sini. Mata. Ini terlihat sangat segar. Mungkin langsung dari tempatnya. Aku beruntung bisa memakannya. Dan aku kalah. Yah, manusia. Ayo jilat. Mumpung aku masih baik. Mungkin dia bisa duluan. Aku tidak keberatan. Semuanya? Oh, aku tidak bisa melihat ini. Ada yang salah dengan mata ini. Mereka kacau. Kamu harus mencobanya, manusia. Tolong jangan. Apapun kecuali ini. Jika tidak ada cara lain, setidaknya beri aku mata kecil. Tidak. Tidak. Oh, ini lembut banget. Hmm. Dan manis. Aku suka ini. Aku yakin pemiliknya makan banyak gula. Kamu lucu. Guys, dukung manusia kami dengan like dari kalian. Hmm. Dan jangan lupa komentar. Hmm. Aku harap kali ini kita dapat sesuatu yang enak lagi. Hmm. Jari yang baru putus. Apa kamu serius? Aku tidak mau makan ini. Manusia ini sangat lemah. Mari kita membuatnya sadar. Hei, manusia. Bangun. Waktunya camilan. Dia lama banget. Aku hanya ingin menggigitnya. Beri aku kartunya. Apa yang aku lakukan untuk dapat ini? Aku tidak mau jadi berdarah. Aku akan mencilatnya. Ini butuh lebih banyak darah. Lebih enak seperti ini. Oh, baunya enak. Tapi ini aneh. Tidak terasa seperti jari. Kamu baik-baik saja, Sophie. Ini hanya lebih buruk. Ini terasa sangat nyata. Oh, baiklah. Aku akan mencoba nyari ini. Jika tidak, mereka akan memakan milikku. Ew. Hmm. Rasanya familiar. Apa ini sosis? Aku takut tanpa alasan. Ini cuma prank zombie. Untuk kukunya, biji labu ini harus ditempelkan satu di ujung hotdog. Dan boylah. Kamu dapat kuku segar. Ulangi ini untuk setiap jari. Dan sekarang mari kita potong sesi ini untuk dapat efek yang lebih realistis. Terlihat menakutkan bagiku. Selanjutnya, tambahkan saus tomat dan sajikan. Bagus. Aku suka sosis. Jelas lebih enak daripada jari asli. Hmm. Nafsu makan manusia ini gila. Hmm. Dia makan semua jarinya. Itu luar biasa. Wuh. Kapan aku bisa mencoba sesuatu yang enak? Ayo. Abracadabra. Baiklah. Mari kita lihat. Hah? Kamu ajaib. Kamu memberi kita cacing segar dari tanah. Aku suka ini. Cacing? Tidak. Aku dapat gigit lagi. Ada apa dengan keberuntunganku hari ini? Dan aku akhirnya bisa nyobain sedikit rasa. Kemarinlah cacing kecil. Aku akan menjelatmu. Wah. Manis banget. Rasanya pasti sudah buruk. Manusia, makan ini. Kalau kamu tidak mau, kami akan membantumu. Cinta aku. Pegang tangannya. Ayo beri dia pengalaman zombie yang sebenarnya. Oh. Tidak. Oh. 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 Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Hmm. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Ini mengingatkan kumada kue. Sophie, kamu benar. Ini cuma Oreo biasa. Untuk sambilan enak yang menakutkan ini, yang kita butuhkan hanya menghancurkan kue dengan si isian coklat itu. Terlihat seperti kotoran asli, kan? Sekarang kamu harus menambahkan cacing gami, campur, dan nikmatilah. Ini makanan penutup yang enak. Hmm. Makan ini lagi. Kami tidak akan makan makanan zombie palsu ini. Baiklah. Lebih banyak untukku. Hmm. Sekarang aku tidak takut apa-apa. Hmm. Wow. Otak. Yay. Halo. Oh. Aku rasa aku terburu-buru untuk sambil kayak yang ini. Ini terlihat mengerikan. Oh, tidak. Diam. Ini tidak adil. Jangan khawatir. Aku akan menjilatnya untuk kita berdua. Aku tidak siap otak menggigit ini. Manusia konyol. Ini adalah kelezatan zombie. Kamu tidak tahu apa-apa tentang makanan. Ah. Gak enak. Ini bukan otak sungguhan. Ini palsu lagi. Berhenti merengek dan makanlah. Jangan berteriak padaku. Baiklah. Aku akan mencobanya. Benar. Makasih atas bantuannya. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak tahu otak begitu renyah. Tentu saja ini hanya gembang kol biasa. Dasar Sophie. Kamu sangat mudah tertipu. Untuk membuat gembang kol terlihat seperti otak. Cukup tambahkan pewarna makanan merah. Lalu sebarkan secara merata. Dan itu sudah siap. Kamu tahu? Ini sebenarnya bisa dimakan. Manusia ini tidak punya selera. Kasian sekali. Iya. Itu memalukan. Hanya manusia yang suka kembang kol. Ayo manusia. Buka tutupnya. Kami sekarat karena kelaparan. Ini kaki ayam. Aku mau satu sekarang. Aku akan lapar lagi. Dan aku harus menggigit lagi. Kamu selalu tidak senang dengan hasilnya. Kamu harus belajar bersyukur. Aku senang menjelat kaki kecil ini. Giliranmu manusia. Lakukan aku bilang. Oke, santai. Jangan melemparkannya padaku. Maksudku, aku tidak mau bilang itu menjijikan. Tapi... Aku bisa ajak kamu menyukainya. Suara apa itu? Cintaku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu makan semua kakinya? Aku akan tunjukkan padamu. Setidaknya ada satu yang tersisa untukku. Kamu gak mau punyaku? Makasih. Ini tepat sasaran. Ayo buka. Apa yang kamu tunggu? Gadis itu benar. Oh, inilah diri hijau. Bagaimana kamu bisa makan ingus? Kamu hanya tidak punya selera. Sungguh cintaku. Pilih kartunya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, aku beruntung. Agak juga. Beri aku slime itu untuk dijilat. Dan aku bisa memakannya. Lihat, itu sangat lentur. Terlihat sangat bagus. Sepertinya ingus, air liur, dan otak menyatu. Ini sangat lesat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mau semuanya. Wah, ini luar biasa. Eww, jorok. Kamu merantakan kemana-mana. Eww. Aku bagaimana membersihkannya? Berikan saja padaku. Tidak akan ada tersisa setetes pun. Eww. Sangat lezat. Tapi sangat sedikit. Eww. Makanan. Makanan. Yeay. Tulang. Tapi kamu tidak... Hmm. Mie ini aromanya enak. Sekarang tambahkan saus ke dalamnya. Yeay. Mereka jadi sangat cerah. Perasaan aneh apa ini? Aku ditarik kemana? Hahaha. Hahaha. Wow. Aku lebih suka di sini. Terutama karena ada keripik di sini. Aku penasaran rasa apa yang aku punya. Wow. Aku dapat aliran kekuatan. Keripik ini mengubahku jadi Supergirl. Keren. Haha. Baiklah. Saatnya untuk terbang dan menyelamatkan dunia. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Oh, tidak. Aku mencetukkan es krimku. Aha. Aku lihat ada yang perlu diselamatkan. Bantuan meluncur. Halo. Aku punya kejutan untukmu. Nikmatilah. Kamu menyelamatkan hari, Supergirl. Misi selesai. Hmm. Kemana aja kamu? Oh, aku punya masalah mendesak yang harus diselesaikan. Aku hampir lupa kalau aku punya keripik juga. Semoga ini juga ajaib. Ini terjadi. Wow. Panggil aku Iron Woman. Aduh, sakit. Bola bodoh. Aku akan tunjukkan padanya sekarang. Wow. Wow. Kamu masih jadi kecil. Tidak berhenti di situ. Kamu kuat banget. Ah, itu bukan apa-apa. Oh, man. Aduh. Kekuatan supernya hilang. Ini menyebalkan. Hah? Telur mentah. Ini tidak biasa. Aku sarankan kita membuat ini jadi perlombaan. Mulai dalam 3, 2, 1, go. Aku yakin dengan kemampuanku, kamu tidak akan mengalahkanku. Kamu memakan kata-katamu. Aku akan menghancurkan ini dalam beberapa detik. Keliatannya agak menyimpang. Untung aku tahu cara mengalahkan kompetisi ini. Aku punya telur spesial di sini. Kamu tidak akan memperlambatku. Aku makan apa saja. Wow. Itu menyeramkan. Tapi aku tidak menyerah begitu saja. Sabun seharusnya berhasil. Telur ini rasanya agak berbeda. Aneh. Kamu pasti bercanda. Oh. Apa itu gelembung sabun? Baiklah. Ini adalah kartu terakhir yang bisa aku mainkan. Telur mentah, bukan yang rebus. Baiklah. Tidak banyak yang tersisa sekarang. Apa-apaan ini? Aku ngerjain kamu. Yeay. Maksudmu kamu melakukan ini? Maka ini untukmu. Ayolah. Itu cuma bercanda. Pantamera? Aku belum pernah nyobain ini sebelumnya. Apa itu rasa stroberi? Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Dan aku akan minum minuman biduku. Tuh, cantik banget. Punyaku lebih cerah. Itu tidak mengubah rasanya. Oh iya. Ini minuman terbaik yang pernah ada. Yang terbaik kamu bilang. Aku akan tunjukkan cara jadi kreatif dengan minuman. Dan untuk itu, aku harus beralih ke sains. Baiklah. Aku punya soda biru. Sekarang aku butuh sedikit punyamu. Haha. Jangan berpikir tentang itu. Wow. Apa itu? Tidak mungkin. Ketipu. Dan aku akan mengambilnya. Saatnya mencampur. Ups. Ada yang tidak beres di sini. Nah. Itu adalah ledakan rasa. Aku tahu itu tidak pantas untuk dicoba. Biji popcorn dan semprotan aneh. Aku bahkan tidak bisa membayangkan tentang ini. Setidaknya makananku yang biasa saja. Sekantong skitless. Hah? Tapi ini menyebalkan karena semua warna bercampur. Aku harus memilih yang merah. Kaca pembesar akan membantu kerjaan ini. Wuuu. Yang ini untukku. Dan yang ini juga. Aku harus mengambil tindakan sendiri kalau aku mau makan sesuatu. Wow. Semprotannya mengubah biji jadi popcorn biru. Aku tidak percaya yang aku lihat. Aku harus mencobanya sendiri. Apa yang baru suci terjadi? Kemana dia pergi? Kembalilah, Olivia. Mungkin permen merah ini akan membatalkan apapun yang kamu lakukan. Syukurlah aku kembali. Itu sangat liar. Bisakah kita tetap pada makanan kita sendiri? Uh, gede banget. Lollipop yang indah. Lollipop yang indah. Dan rasanya sangat enak. Tapi kayaknya ada sesuatu yang hilang. Seperti permen misalnya. Topping yang sempurna. Hei, mau lihat trik keren? Lihat ini. Bagus. Sekarang lebih baik. Uh, ini luar biasa. Aku mau menambahkan permenmu ke milikku juga. Bantu aku. Tentu saja. Apa saja untukmu. Bahkan kalung kancingku. Mereka memang terlihat mirip permen kecil. Tunggu sebentar. Aku perlu melakukan satu hal. Ini dia. Lakukanlah, Olivia. Sesuatu masuk mulutku. Dari mana semua kancing baju ini? Bagaimana mungkin? Kejutan. Kamu tidak melihatnya datang, kan? Jangan marah. Itu lucu. Ini kosong. Ini tidak cocok untukku. Uh, aku punya sesuatu sekarang. Aku juga. Aku perlu melihat lebih dekat. Wow. Hmm, ada tombol di sini. Ih, menyala. Wow. Punyaku harusnya melakukan yang sama, kan? Wow. Cantiknya. Benda ini membuatku seperti sinar laser. Wow, ada begitu banyak di sini. Tapi aku punya keanggunan kucing. Aku bisa menerobos ini. Turun. Mundur. Dan sekarang maju. Aku melakukannya. Aku bahkan bisa menari mengelilingi mereka. Halo. Apa kamu di sini? Sepertinya dia tersesat di mimpi siang bolong. Aku mau ngikutin jejaknya. Ini seperti lampu di pesta dansa. Hmm, aku lihat ada yang bersenang-senang. Aku tidak bisa membelikan ini berlalu begitu saja. Pesta busa. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya dia menikmatinya. Uh, sekutak penuh M&M's. Itulah yang aku bicarakan. Yee! Aku dapat semacam permen cair. Hmm, lumayan juga. Aku tidak bisa menahan diri kalau ada coklat. Satu potong? Tidak mungkin. Cuma tiga? Eh, pasti ada lebih banyak di sini. Dan aku akan mengeluarkan semuanya. Awas! Ups, aku membuat kekacauan. Ya, menurutmu kita akan memunguti permen selama berjam-jam. Tapi aku sarankan kita mencobanya. Makanlah, Olivia. Kamu ngenain semua di wajahku. Ini untukmu. Giliranku. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar? Ini menyenangkan.